halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan ini bongfadli akan sekitar kalian bagaimana sih cara mengganti tema di perangkat vivo ya di luar dari toko tema jadi sebenarnya di perangkat vivo itu sudah ada tema-tema yang bisa kita download disini ya untuk tema-tema di perangkat vivo itu sudah ada banyak tersedia tapi bagaimana sih cara kita menginstall tema di luar dari yang tersedia di toko tema tapi sebelum itu dicara ini itu hanya berlaku pada perangkat vivo yang menggunakan vantage OS 2,6 ke atas kalian sisa masuk ke tentang ponsel ya ke tentang ponsel lalu cari Vivo ROM lalu cek fontage OS nya versi berapa kalau versi 2,6 atau versi 2,6 ke atas seperti seperti versi 3,0 juga bisa bisa gunakan cara ini nah untuk vivo sendiri ya untuk tema-tema vivo itu yang ada di beredar di internet atau dimanapun itu di forum-forum manapun itu yang format atema vivo yang di share itu selalu berbentuk format ITZ ya ITZ formatnya selalu berformat ITZ jadi silahkan kalian cari aja tema vivo yang berformat ITZ setelah kalian download kalau cari di file manajernya Ingat wajib aku udah mesti harus file manager asli vivo bukan menggunakan file manager lain ya terus kalian sisa cari lalu tab temanya lalu kalian akan diantar ke diantar ke sini ya ke apa nih tampilan pemasangan temanya jadi lebih seperti itu kita sisa tab format temanya lalu kita terapkan lalu kita tunggu aja sampai temanya benar-benar terinstall nah ini saya ini gak ada di toko tema gak ada gak ada sama sekali jadi saya download di luar dari toko tema Oke ini ini adalah tema ios 10 ala ios 10 untuk vivo jadi ini bisa berlaku untuk semua vivo yang menggunakan fontage OS 2,6 keatasnya minimal fontage OS kalian berada di versi 2,6 disini saya menggunakan untuk vivo y55 ini saya sudah coba juga di vivo y31l bisa jadi buat kalian yang masih di versi 2,5 ya fontage OS 2,5 silahkan update pembaruan OS kalian ada di sini di pengaturan lalu pembaruan sistem ya di pembaruan sistem silahkan kalian update ini hanya berlaku untuk versi 2,6 keatas oke mungkin itu aja sih tutorial singka dari Bang Fadli nanti di tutorial selanjutnya saya akan update bagaimana cara mengganti font di perangkat vivo untuk sistema perangkat vivo dan saya akan share juga apa ya tema-tema yang keren untuk vivo vivo untuk perangkat vivo ya oke tah saya gak kebiasaan sih nyebut vivo kebiasaan nyebut andromax oke sekian dari Bang Fadli jika ada tutup kata yang salah atau cara ngomongnya belibet Bang Fadli mohon maaf ya karena Bang Fadli juga manusia wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video about vivo Jangan lupa north level